Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Kembali saya ingin mengajak sobat semua untuk melihat salah satu kuliner atau jajanan yang biasa mangkal di jalan Rancamanyar, Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung. Ini untuk berapa porsi? Empat. Untuk empat porsi ya? Iya. Memang wajannya? Ya, paling muat enam. Ini untuk setiap porsinya satu telur? Satu. Ini di apa dulu nih telurnya nih? Di orak arif dulu. Di orak arif dulu ya? Iya. Di orak arif sampai matang ya? Iya, sampai kering. Kalau enggak kering nanti hanyir. Kalau enggak kering nanti hanyir? Sampai siapa teh? Mamah Naura. Apa? Mamah Naura. Mamah Naura? Iya. Oh, makanya dinamakan lumpianya? Naura. Naura. Lumpianya basah. Ini buka dari jam berapa teh? Jam 4. Oh, ini berikutnya ini masuk apanya nih? Bangkuang. Bangkuangnya ya? Iya. Ini kuiti. Bangkuang terus? Kuitiau. Kuitiau. Iya. Kuitiau ya? Iya, buat pelengkap aja. Buat melengkapnya. Jadi ini khasnya pakai kuitiau di sini ya? Iya. Baru masuk ini toge ya? Soalnya kan kadang ada yang enggak suka toge. Jadi itu... Kadang muntah kuitiau aja sama telur. Muntah kuitiau aja sama... Telur. Telur. Ada yang bengkuang aja sama telur. Oh, tadi mulai buka teh jadi jam berapa? Jam 4. Jam 4. Itu setiap Ramadan? Setiap Ramadan, setiap hari biasa. Oh, sama jam 4 juga. Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam, Pak. Sampai jam 10 malam. Kenapa enggak buka dari pagi? Anak, enggak ada yang jaga. Oh, anak enggak ada yang jaga. Suami? Ada kerjaannya. Oh, suaminya kerjaan? Iya. Oh, jadi banyak baru bisa jam 4. Udah berapa lama nih jualan di... Kalau di sini, mah, 2 tahun. Kalau di Bandung, mah udah lama. Oh, jadi pertama kali jualan di Bandung? Iya. Di mana? Di... Buah Batu, ah. Di Buah Batu? Eh, sama di PSM dulu, tuh. Oh, di PSM? Berapa lama? Di sana lama, lama. Udah dari tahun 2015. 2015? Iya. Oh, udah lama, ya. Kenapa pindah ke sini? Eh? Rumahnya di sini, ya. Tuh, rumahnya ke sini. Kalau di sana sebelumnya apa? Ngontrak. Oh, ngontrak. Kalau mulai ini, di... Ini kan, ininya ya? Pake daun, ya? Iya. Pake daun bisang, alasnya, atau bungkusnya ya. Terus ini kulit lumpianya, nih. Tulit lumpianya. Satu porsinya berapa harganya, teh? 9 ribu yang pake telur. 9 ribu pake telur. Emang ada yang gak pake telur juga? Kalau yang gak pake telur, 6 ribu. Oh, 6 ribu, bisa gak pake telur, ya? Ya, bisa. Terus, bisa pake telur apa itu? Kalau pake bakso, 10. Pake bakso? 10. Pake sosis juga sama? Sama. Iya, pake ayam sebelah. Kalau pake ayam 12. Kalau pake ayam 12. 12 ribu ayam suir, ya? Iya. Komplit 13. Kalau komplit 13. Komplitnya apa aja? Ya, ayam, bakso, sosis, telur. Ini sampai rasa diaduk dulu, ya? Iya. Sampai matang. Sampai matang. Sampai merata bumbunya, ya? Ini sekali masak ini lumayan, ya? Iya, Pak, dari tadi. Sampai berapa menit, ya? Ada meren 10 menitan. Iya, iya. Iya. Wow, sudah datang, nih. Langsung duit. Jadi, 18. Kembali 2 ribu, ya. Nuh, nak. Si Teteh. Jadi, suaminya namanya apa, Pak? Yang tahunya, Bang, Bang Ginting aja, Bang. Bang Ginting, ya? Iya. Oh, Bang Ginting. Ini apurusan, setiap jam segini, Pak? Setiap, biasanya udah maghrib, Pak. Ini tadi keburu, Arada Rame, baru ke sini. Kebulan kerja, Pak? Hari ini libur, Pak. Oh, libur, ya? Iya, hari minggu, ya? Kalau sehariannya kerja, Pak? Kerja. Bawang merah diiris dulu, ya? Diiris dulu bawang merahnya, Pak. Biar apa, nih, pakai bawang merah, Pak? Biar wanginya keluar, Pak. Oh, burung. Jadi, biar tampilannya beda aja. Jadi, si wangi bawang itu beda, keluar dia. Baru nanti bawang putih lagi. Oh, ini yang pakai basho, ya? Ini pakai komplit, Pak? Komplit. Oh, komplit. Pakai ayam, sosis, sama basho. Yang ngebedainnya, Bang, lumpia basho abang sama yang lain, apa, nih, Pak? Banyak, Pak. Di bumbu juga kita beda, Pak. Di bumbu beda, ya? Beda. Sama, kita kan masih pakai daun pisang, Pak. Oh, pakai daun pisang. Iya. Kalau dari siriasnya, bumbusnya pakai daun pisang, ya? Daun pisang. Terus, tambahannya, bisa pakai sosis, pakai basho, ayam, ayam, sama kuitiau, ya? Memang lumpia basahnya pakai kuitiau, Pak? Oh, memang pakai kuitiau. Makanya pembedanya itu sama lumpia yang lain. Sama kita masih pakai daun pisang, ya, Pak? Kalau kita pakai daun pisang, ya, Pak? Kenapa bisa sampai usaha lumpia basah ini, Pak? Oh. Lumpia basah? Satu sih, Pak. Hobi juga, Pak. Hobi? Hobi. Oh, gitu. Iya. Hobi basah? Hobi basah. Terus, pertama yang mengenalkan lumpia basah? Saya belajar dulu, Pak, sama teman waktu itu di Bandung. Oh, belajar? 9 tahun kemarin. Belajar itu sampai ikut jualan apa enggak? Iya, sambil saya kan, enggak sih, Pak. Cuma ngeliat-ngeliat aja. Jadi, sering main ke rumahnya, gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi resep saya yang urus, Pak, diganti sama saya, gitu. Saya ubah. Papa yang ubah? Saya ubah dari awal. Iya, iya, iya. Nah, itu butuh berapa lama, Pak? Bisa... Sekitar 2 bulan gitu, Pak, ya? Kalau enggak salah, Pak. Oh, 2 bulan belajar itu. Ah, 2 bulan belajar itu. Akhirnya langsung... Buka sendiri? Buka sendiri, jualan. Nah, itu respon pertama gimana, Pak? Namanya merintis dulu, Pak, ya... Ya, seadanya dulu, Pak. Waktu itu di Bandung jualan juga. Jaman-jaman 6 ribu dulu, Pak. Kalau masih 6 ribu, satu porsinya. Iya, satu porsinya. Nah, dulu modalnya berapa, Pak? Kalau sama roda sekitar mungkin 2 jutaan, Pak. Sama roda semua, 2 jutaan. Sehari, omsetnya yang sampai berapa, Pak? Mungkin di 400-an kotor, Pak. 400-an kotor. Kalau di lupiahnya bisa sampai berapa porsi? Kalau pas lagi bagusnya, Pak, bisa 50 porsi dari jam 4, Pak, startnya. Sampai kadang-kadang sampai 9-9 sudah habis. Ada perbedaan antara hari biasa sama ramadhan? Ada, Pak. Mungkin ramadhan lebih ini sedikit, Pak, ya? Lebih meningkat, ya? Lebih meningkat sedikit. Tapi hari biasa juga rame-rame aja, Pak. Oh, rame. Rame aja. Biasanya rame-nya hari apa, Pak? Kalau hari biasa? Hari biasa itu Sabtu Minggu, Pak. Bagusnya, Pak. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ramadhan menjelang buka, ya? Menjelang buka. Nah, ini kan, Pak, tampil kerja juga, ya, Bang, ya? Iya, Pak. Nah, itu ini hanya sekedar sampilan atau gimana, Pak? Ini memang fokus, Pak. Jualan ini. Bukan fokus? Iya, ini utamanya juga sih, Pak. Bukan sekedar sampingan gitu, bukan. Memang ini kami udah telatenin. Emang ini udah ditekunin bener-bener, Pak. Oh, gitu. Bang, dengan pencapaian yang sekarang sudah didapat, ya? Iya. Sudah merasa puas atau gimana, Bang? Sampai sekarang merasa puas sih, ya, Pak. Tapi kan kadang-kadang kalau namanya pengen peningkatan, kadang-kadang pengen buka cabang juga satu lagi gitu, Pak. Kalau merasa puas, pasti udah puas, Pak. Soalnya, di samping saya kerja, ini jualan ini kebantu, Pak. Kebantu gitu loh, Pak. Masalah kebantu banget, ya? Kebantu banget. Keluarga. Keluarga. Anak berapa, Pak? Dua. Kebantu dua, ya? Iya. Sebelumnya kan jualan di kota. Iya. Bindah ke sini. Karena sudah beli rumah, Pak, ya? Bukan beli, Pak. Nyicil, gitu, Pak. Nyicil, ya? Nyicil. Ya, sama, cuma nyicil. Nah, itu dari hasil jualan ini, ya? Mungkin, Pak, separuh. Oh, sebagian, ya? Iya. Oh, oke. Udah berapa lama, Pak? Sekarang nyicil? Ini udah jalan dua tahun, Pak. Udah jalan dua tahun? Dua tahun nyicil rumahnya. Udah mudah, cepat, tunggu, Pak. Amin. Udah lancar, cicilannya. Iya. Mas, berapa, Mas? Kita kalau habis goreng itu, Pak, kita tetap harus bersih katele-nya dulu, Pak. Oh, tetap, ya? Pokoknya habis masak? Masak harus bersih katele. Biar si telurnya itu nggak lengket, terus hasilnya juga lebih... Lebih ini, Pak. Jadi lebih baru terus, gitu. Bersih, ya? Bersih, ya? Bersih. Kalian saya tiga, Pak. Ini proses kita proses lima, ya, Pak. Oke, siap. Ini sebentar lagi buka, nih. Buka. Nah, ini berarti jualan lumpia ini sudah berapa tahun, Pak? Ini udah mungkin jalan 10 tahun, Pak, sampai sekarang. Jalan 10 tahun. Insya Allah jalan 10 tahun. Kenapa belum bisa merealisasikan target untuk membuka cabang, Pak? Udah pernah coba, sih, Pak, ya? Ya, tapi kadang-kadang yang menunggunya itu jarang ada yang betah, gitu, Pak. Alasannya kenapa itu, Pak? Kadang-kadang mungkin dia pengen nyari yang pekerjaan yang lain, apa... Udah sabaran, gitu, ya? Ah, iya, Pak. Pernah? Pernah. Udah pernah coba, Pak, ya? Udah punya cabang di dua dulu, Pak, di GPI sama di PSM, kira condong. Udah sempat punya dua, Pak. Bertahan berapa lama, Pak? Setahun-dua, setahun sampai dua tahun ada, Pak, bertahannya dulu. Bertahan, ya? Dari hasilnya gimana? Lumayan? Lumayan sebenarnya, Pak. Cuma memang dari... Dari... DM-nya yang... Ya, SDM-nya. Akhirnya munculin, yaudah fokus satu... Fokus satu aja, megang sendiri aja, gitu, Pak. Tapi tetap masih berharap ingin buka cabang, ya? Buka cabang, berharap, Pak. Dan terus di sini nih, di tempat baru ini kan udah dua tahun. Iya, Pak. Gimana prospeknya, Pak? Proses udah bagus, Pak, prospeknya di sini, Pak. Bagus, ya? Udah bagus prospeknya. Biar... Usaha bisa bertahan lama? Tekun aja sih, Pak. Oh, udah. Menurut saya sih tekunin aja. Kita harus menekunin aja, Pak. Biarpun kadang-kadang... Namanya jualan kan kadang sepi, kadang-kadang rame. Kita harus bertahan aja sih, Pak. Menurut saya, Pak. Terus, perlu menjaga kualitas atau gimana? Harus, Pak. Kualitas semua. Kami dua berapa tahun juga, kalau masalah bumbu gak pernah di... Ini, Pak. Gak pernah di... Tidak pernah dikurangi gitu, Pak? Enggak. Misalnya karena pengen untungnya gede, kurangi dari bumbu gitu atau dari ininya? Enggak, Pak. Memang gak pernah diotak-atik juga masalah... Ininya, T. Kualitas ininya tetap dijaga gitu, Pak. Iya, iya, iya. Kalau cara ngebagi waktunya gimana, Pak? Kan ini tidak hanya sekedar jualan saja, tapi perlu belanja ke pasar atau gimana? Itu gimana, Pak? Caranya. Belanjanya saya subuh, Pak, ke pasar. Belanjanya subuh? Subuh ke pasar. Abang? Iya, saya... Habis belanja subuh, saya baru persiapan kerja. Kerja. Pulang-pulang jam 1, si istri itu udah beres-beres, Pak, di rumah. Habis sholat asar, baru berangkat ke depan. Gitu, Pak, tiap hari, Pak. Berbagi tugas, Pak? Iya, berbagi tugas, Pak. Memang jualan lumpia ini, kami memang udah ditekunin dari dulu, Pak. Bukan sekedar hobi-hobi aja. Memang... basicnya juga dari dulu, ini cukup membantu ke... kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Sangat membantu sekali, Pak. Bang, ada tips nih buat para yang ingin memulai usaha atau yang ingin usahanya rame, ya, pengunjung gitu? Ya, seperti saya bilang tadi, Pak, kita tetap harus... kuncinya sih harus tetap tekun aja sih, Pak, kata saya. Tekun. Terus, rasa kita harus jaga. Iya. Kalau bisa beda dari yang lain gitu, Pak. Beda dari yang lain? Yang lain, iya. Jadi, meski produknya sama? Produknya sama, si... rasa itu harus beda, Pak. Contohnya kayak... kita nih, lumpia basah banyak di mana-mana, tapi kita harus ada pembedanya gitu, Pak. Oh, oke, oke. Yang inovasi lah, gitu. Jadi, lumpia basah banyak, Pak. Iya, iya. Harus dibedain gitu, Pak. Betul. Dari pemilihan toge juga kita beda sama yang lain, Pak. Betul. Toge-nya kita toge yang kayak gitu. Ini gula saus, Pak, dibilangnya. Tapi sausnya manis. Ini terbuat dari gula kaum, Pak. Gula kaum. Yang paling rumitnya pas pengolahan apa, Pak? Pengolahan buat lumpia-nya ini rumit, Pak. Termasuk rumit. Bukan kayak seperti kita jual gorengan, apa gimana gitu, Pak. Ini kan bervariasi gitu, Pak. Agak ribet sih. Memang belum... Seperti itunya, apa namanya, yang berkuangi itu kan harus dimasak dulu, ya? Iya, diolah dulu itu, Pak. Biar rasanya. Nanti dia kayak... udah kayak kentang dia rasanya, Pak. Oh... kasih bang, maaf tangan kiri, kasih bang ya yoo, Assalamualaikum Assalamualaikum